Halo sahabat-sahabat pecinta tanaman, semoga selalu diberi kesehatan. Episode kali ini akan membahas salah satu bunga langka terbesar di dunia, kebanggaan masyarakat Bengkulu dan Indonesia. Bunga ini menjadi simbol provinsi Bengkulu. Rafflesia Ardol di pertama kali ditemukan saat Dr. Arnold yang tengah melakukan ekspedisi ke hutan Sumatera bersama gubernur Bengkulu kala itu, Sir Thomas Stamford Rafflesia menemukan bunga raksasa. Berwarna merah dengan diameter 110 cm di desa pulau. Di desa pulau lebar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Temuan tersebut akhirnya diabadikan dengan nama Rafflesia Arnoldi. Di seluruh dunia, diperkirakan ada 33 spesies bunga Rafflesia. 14 spesies diantaranya tumbuh di Indonesia, dan 11 jenisnya tumbuh di Pulau Sumatera. Bunga Rafflesia yang tengah mekar ini. Berada di kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5. Tepatnya di kilometer 51 desa Tebat Monok Kepahyang Provinsi, Bengkulu. Tumbuhan ini parasit obligat terkenal karena memiliki bunga berukuran raksasa bahkan merupakan bunga terbesar di dunia kedua. Bunga Rafflesia dikatakan bunga yang unik karena hanya berupa bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Kondisi bunga sedang mekar cantik dengan warna cerah kemarahan, yang ditemukan akhir tahun 2021. Semoga bunga Rafflesia Arnoldi tetap lestari. Salam konservasi! Terima kasih atas video ini. Koortesi, Pengawas, Pemerhati Kawasan Hutan Provinsi, Bengkulu. Terima kasih.